Salam, selamat pagi buat semua sahabat Giga Pestipi. Pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita meluncurkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Kami mohon tuntunan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Ketika kami mau beraktivitas pada hari ini. Mereka Tuhan selalu menyertai kami, menguatkan kami melalui firman. Amin. Saudara yang dikasih, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Dari 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian begini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kita bukanlah robot. Asimo adalah sebuah robot homoid buatan Honda. Tampilan fisiknya menyerupai manusia berpakaian, astronot. Mampu berbicara dan berperlaku seperti manusia. Dan bahkan, mampu berjalan dan berlari sampai kecepatan 60 meter per jam. Bergendeng tangan sesama robot. Tapi, tanpa rasa. Kita diciptakan Tuhan, sempurna lebih dari ciptaan lainnya. Memiliki akal budi, jiwa, Yang dapat merasakan kehangatan hati. Dan kita memiliki nurani. Dan kita dapat bersalaman, berjalan bersama, Bergendeng tangan, tidak seperti robot. Tanpa rasa. Saudara-saudara kakasih, Apa yang kita pikirkan dan kita perbuat, Adalah cerminan dari kondisi hati kita. Oleh sebab itu, Janganlah membiarkan hati kita tempat iblis besar. Saudara-saudara kakasih, Natsfirman Tuhan, Pagi ini, Menesihatkan kita, Agar segala pekerjaanmu, Dilakukan dalam kasih. Segala pekerjaanmu, Artinya semua pekerjaan. Semua berarti segala hal, Segala urusan, Segala perkara, Semua hal yang menjadi tugas dan kewajiban kita, Mencakup pekerjaan sehari-hari, Menurut posisi dan kapasitas kita. Semua hal, Dilakukan dalam kasih. Mencakup perkataan dan perbuatan. Yaitu kasih dari Allah. Yaitu agape. Jadi kasih bukan berdasarkan etnis, Bukan berdasarkan darah, Dan bukan berdasarkan kepentingan, Tapi kasih tanpa pamer. Saudara-saudara kakasih ini, Perbuatan spektakular apapun, Jika tanpa kasih, Semua itu adalah siasya. Andaikan pun kita dapat melakukan pekerjaan yang mulia, Tanpa kasih, Semua itu adalah siasya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13, Ad 1 sampai yang ketiga. Bisa bacakan. Sekalipun, Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama dengan gong yang berkumandang, Dan canang yang gemeri bunci. Ad yang kedua, Sekalipun aku mempunyai karunia, Untuk bernubuat, Aku mengetahui segala rahasia, Dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku, Memiliki iman yang sempurna, Untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak punya kasih, Aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku, Membagi-bagikan segala sesuatu, Yang ada pada aku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Sedikit pun tidak ada fedahnya bagiku. Bagi Paulus, Bahwa persilisian-persilisian, Di tengah-tengah jemaat, Karena perbedaan pendapat, Hanya dapat diakhiri dengan kasih. Hanya dengan kasih, Yang dapat mengubah persilisian, Menjadi perdamaian. Kebencian, Denkki, Iri hati, Kecemburuan, Hanya menciptakan permusuhan. Menciptakan pertikaian dan perang. Ingat saudara ku, Perang tidak dapat menciptakan perdamaian, Dan hanya menciptakan ruga batin. Oleh sebab itu saudara, Hentikan, Tuntutan terhadap orang lain, Untuk mengikuti caramu. Hentikan, Menyimpan catatan atas segala kesalahan orang lain. Latihlah, Bertindak dan berbicara, Sabar, Penuh kebaikan, Hentikan semua iri hati, Dan cemburu. Ketika hati kita dipenuhi oleh kasih Allah, Maka apapun, Yang kita lakukan, Penuh damai sejahtera, Dan sukacita. Apapun yang kita kerjakan, Baik yang berhubungan dengan waktu, Tenaga, Atau pekerjaan apapun, Akan menjadi berkat bagi orang lain, Sehingga kasih dan kuasa Allah akan mengalir terus. Biarlah kasih Kristus berdiam di hati kita, Mengalir dan terpancar dalam hidup kita, Untuk kemuliaan namanya. Firman Tuhan, Dalam koloset 3, Ayat 17, Demikian bunyinya, Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Saudara yang dikasih, Ketika kita bangun, Bersiap untuk beraktifitas, Berdualah memohon penyertaan Tuhan, Seperti ini, Bapak, Hari ini, Saya ingin beribadah melalui pekerjaan saya, Saya ingin mengekspresikan talenta yang saya miliki, Saya ingin melakukannya seolah-olah, Melakukannya untuk engkau, Dan saya ingin melakukannya dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Bapak di syurga, Benar ya Tuhan, Sebentar lagi kami akan beraktifitas, Tuntun dan bimbinglah kami, Sehingga kami dapat benar-benar, Mengekspresikan, Pemberian Tuhan, Dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, Untuk melakukan kasih, Dan kami melakukannya, Seolah-olah melakukannya kepada engkau. Bapak di syurga, Jauhkanlah daripada kami, Iri hati, Cemburu, Persilisihan, Tapi tenamkanlah, Kasih setiamu dalam diri kami, Hanya untuk kemuliaan namamu saja. Amin. Mengasihi, Mengasihi, Lebih sungguh, Mengasihi, Mengasihi, Lebih sungguh, Tuhan, Tuhan, Lebih dulu, Mengasihi, Kepadaku, Mengasihi, Mengasihi, Lebih sungguh, Mengampuni, 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 Lebih sungguh, Mengampuni, Mengampuni, Lebih sungguh, Tuhan, Lebih dulu, Mengampuni, Kepadaku, Mengampuni, Mengampuni, Lebih sungguh, Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke wydajekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeком又� improves